Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan Abi ya disini Abi memberitahukan ya sama kalian ada update terbaru seputar Aether S2 untuk kalian yang bertanya-tanya soal mapping controller ya banyak yang tidak berfungsi, R3 terus berantakan yang penting jangan mukanya yang berantakan ya eh 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 dirawat pak terus bagaimana Abi untuk memperbaiki mapping yang bermasalah itu nah ini kita kasih tau ya ini ada pemberitahuan ya ini ada di discordnya Tahret ya disini tertulis kalau current alpha patch node ya untuk alpha D1021 itu memperbaiki ya untuk optimasi IE atau VU recompiler ini sekarang disini ya di versi 1021 itu menambah performanya 2 sampai 5 eh 3 sampai 5 persen ya di cut over 2 jadi makin mak blum ya eh 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 yang kedua adalah improve texture preload performance ya jadi tambah performanya di texture preloadnya selanjutnya improve internal frame rate detection di improve lagi ya untuk internal frame rate detectionnya selanjutnya fix map mapping in some games contohnya di game Jack 2 ini mungkin ya ini loh ya ini mungkin memfixkan ya untuk mapping kalian yang lagi bermasalah ya untuk kontrolernya entah itu di X3 atau dimana ya tapi kalau di Xbox controller itu aman-aman saja pokoknya semoga ya untuk kalian yang sudah menginstal alpha 1021 ini sudah bisa apa sudah bisa sembuh ya untuk penyakitnya di controller mid mapping nya terus kemudian ada fix auto hide controller option when started ini juga sudah dibenerin untuk auto hide controller soalnya biasanya apa biasanya kalau misalkan kita ya kita nyolokan controller meskipun di auto hide itu kadang masih belum bilang di layar mungkin ini sudah di apa sudah diviskkan juga ya meskipun disini hanya tertulis ketika memulai game nya ditambah lagi ini ya ini yang paling seru lagi adalah add per game controller binding via copy controller binding jadi kita itu sudah bisa meng-copy ya untuk binding controller nya di tiap game nya mantan eh 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 lanjut lagi ya untuk fix CRC hack option not applicable while in game CRC nya pokoknya sudah fix lah ya ini kita kasih tahu lagi ya untuk kalian yang masih belum apa yang masih belum mengupdate nya itu kalian harus update ya sekarang juga yang lagi bermasalah itu di alpha 1021 ini ya semoga setelah kalian update ke 1021 ini sudah bisa apa sudah bisa sembuh untuk penyakit mid mapping ya ditambah lagi untuk performanya makin nambah di beberapa game lah ya terutama di mana di cut over 2 semoga penyakit cut over yang lain itu juga sudah diviskkan disini ya semoga saja loh ya ya sudah seperti ini aja ya informasi dari abe tentang a3c2 yang bermasalah tentang controller ya untuk make mapping nya dan juga untuk improve di cut over 2 ya ya sudah seperti ini aja ya jangan lupa di like dan subscribe untuk teman-teman yang baru disini karena banyak sekali informasi-informasi seperti ini informasi tutorial, informasi game terbaru dan juga informasi-informasi lain yang mungkin saja bermanfaat untuk kalian semua sampai ketemu di video selanjutnya yeeeeeee